Seorang kakek di Pati tercebur sumur sedalam 7 meter. Saat kejadian, korban sedang ditinggal sendirian di rumah. Penyelamatan korban yang tercebur sumur ini terjadi di desa Puri, kecamatan Pati, Selasa Siang. Seorang kakek berusia 67 tahun ditemukan berada di dalam sumur sedalam 7 meter. Saat diangkat, Rakiman sudah tidak lagi bernyawa. Keberadaan Rakiman di dalam sumur diketahui oleh sang istri yang pulang ke rumah. Saat itu, istri korban tidak menemukan Rakiman di rumah, padahal baru sebentar ditinggal keluar. Keberadaan Rakiman baru diketahui setelah sang istri melihat penutup sumur terbuka. Pada itu ditemukan, ataupun tidak sudah ditemukan, apa ini tutup dari sumur itu terbuka. Telah dicari ternyata di dalam sumur. Pengakuan dari keluarga sekitar jam 11 kurang tadi, isinya keluar. Terus tadi jam 11an isinya kembali, kok dicari tidak ada. Karena terkunci dari dalam informasinya tadi. Terus tadi indikasinya terus masuk dalam sumur. Tidak ada luka bekas penganiayaan di tubuh korban. Pihak keluarga langsung memakamkan Rakiman dan menganggap peristiwa ini sebagai kecelakaan. Arief Nur melaporkan dari Pati.